Meski saat ini Kabupaten Tanjung Jabung Barat kerap diguyur hujan, namun BPBD Tanjung Jabung Barat tetap siaga kebakaran hutan dan lahan. Sebab ini menjadi tugas pokok BPBD antisipasi karhutlah, selain penanganan dan pencegahan virus COVID-19. Hampir sepekan terakhir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus diguyur hujan dengan intensitas sedang maupun lebat. Namun, kasus kebakaran hutan dan lahan akan terus menjadi titik fokus bagi BPBD Tanjung Jabung Barat. Hal ini diungkapkan langsung oleh Kepala BPBD Tanjung Jabung Barat, Zul Fikri. Menurutnya pada musim hujan saat ini, pihak BPBD akan tetap mensiagakan personil karhutlah, meski dalam beberapa bulan terakhir tidak ditemukan kasus karhutlah. Sebab kondisi ini bukan berarti pihaknya harus lalai dalam hal penanganan kasus karhutlah. Sementara untuk bencana yang lain, seperti kebakaran hutan dan lahan, kita juga tetap stand by terkait dengan kejadian-kejadian kebakaran lahan di warga masyarakat. Selain itu, ia juga berharap peran serta kades dan camat tetap proaktif memberi himbawan kepada masyarakat mereka. Yakni diminta jangan membuka lahan dengan cara dibakar, sebab meski saat ini seluruh camat maupun desa gencar akan program vaksinasi, namun himbawan membuka lahan dengan cara tidak dibakar tetap diutamakan. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.